Susan Antela, salah satu guru honorer sekolah Manengah Atas di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, yang kesehatannya mengalami gangguan usai diberikan vaksin tahap kedua. Dari yang sebelumnya tak bisa berbicara, dan anggota badannya tak bisa digerakkan. Kini kondisi Susan berangsur membaik, meskipun hingga saat ini kaki Susan masih belum bisa berjalan. Saat ini kondisi Susan yang dirasakan seperti apa sekarang? Yang dirasakan di membaikkan dari rumahnya, mulai tangan, bergerak lagi, misalnya masih lemas, terus pandangan, mulai bisa lihat warna, tidak hanya, bukan awal-awal gelap, terus tapi kaki masih belum bisa berjalan. Tapi bisa digerakkan deh? Bisa. Jadi kaki bisa digerakkan tapi belum bisa jalan? Iya, kalau sebelumnya nggak bisa sampai sekali. Kalau lihat dari kondisi sebelah, alhamdulillah sekarang nggak ada perkembangan. Dari segi matanya belum bisa stabil, bisa terlihat, dan kakinya pun masih lemas. Tapi itu bisa digerakkan semua, Pak? Sebenarnya bisa digerakkan. Awalnya juga ngomong-ngomongnya pun nggak bisa, sekarang alhamdulillah. Nggak bisa, Pak ya? Berarti sudah mulai berjujur baik, Pak? Iya, berhasil. Saat ini, Susan juga telah mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi yang diberikan melalui Kapolres Sukabumi untuk biaya penyembuhan Susan. Insan Mologna Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.